Intro Buku The God Delusion karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke-27, bab 5 bagian 1 Asal-usul agama Bagi seorang ahli psikologi evolusioner, kemewahan universal ritual-ritual keagamaan yang menghabiskan waktu, sumber daya, menuntut rasa sakit dan privasi, akan memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa agama itu mungkin adaptif Kutipan dari Mark Kohn Imperatif Darwinian Setiap orang memiliki teori, kesayangannya sendiri tentang dari mana agama berasal dan mengapa semua budaya manusia memilikinya Agama memberi penghiburan dan rasa nyaman Agama mendorong kebersamaan dalam kelompok Agama memuaskan kerinduan kita untuk memahami mengapa kita ada Untuk sementara, saya akan mengulas penjelasan-penjelasan jenis ini Namun saya ingin memulainya dengan sebuah persoalan awal Suatu persoalan yang harus kita kaji karena alasan-alasan yang akan kita lihat Persoalan Darwinian dalam kaitannya dengan seleksi alamiah Mengetahui bahwa kita ini merupakan hasil dari evolusi Darwinian, kita hendaknya bertanya tekanan atau tekanan-tekanan apa yang pada awalnya didedahkan oleh seleksi alamiah yang memunculkan dorongan ke arah agama Persoalan itu sangat penting dari sudut pandang pertimbangan-pertimbangan ekonomi Darwinian standar Agama sangat berlebihan, sangat boros, dan seleksi Darwinian biasanya mengincar dan membuang sesuatu yang berlebihan Alam adalah akuntan yang sangat kikir, sangat menghargai tiap-tiap sen, mengawasi jam, serta mengutuk pemborosan sekecil apapun Dengan ketat dan terus-menerus sebagaimana yang dijelaskan Darwin, seleksi alamiah setiap hari dan setiap jam memeriksa dengan teliti setiap variasi Bahkan sekecil apapun di seluruh dunia, membuang apa yang buruk, memelihara dan menambahkan apapun yang baik Seleksi alamiah diam-diam bekerja kapanpun dan dimanapun ada kesempatan untuk memperbaiki tiap-tiap makhluk organik Jika seekor binatang liar terus-menerus melakukan suatu aktivitas yang tidak berguna Seleksi alamiah akan berpihak pada binatang-binatang pesaing yang mencurahkan waktu dan energi untuk bertahan hidup dan berreproduksi Alam tidak bisa membiarkan jeks desprit yang tak berguna Utilitarianisme yang kejam bertahta, meskipun itu tidak selalu tampak seperti itu Di hadapan seleksi alamiah, ekor seekor burung merah adalah suatu jeu desprit par excellence Ia jelas tidak memberi keuntungan untuk bertahan hidup bagi pemiliknya Namun ia memberi keuntungan pada gen-gen yang membedakannya dari pesaing-pesaing yang kurang mempesona Ekor itu adalah suatu iklan yang mendapatkan tempatnya dalam ekonomi alam dengan menarik para betina Hal yang sama berlaku bagi usaha dan waktu yang dicurahkan seekor burung punjung jantan untuk membuat sarangnya Semacam ekor eksternal yang terbuat dari rumput, ranting, buah-buahan berwarna, bunga, dan jika ada manik-manik Hiasan-hiasan kecil dan tutup-tutup botol Atau contoh lain yang tidak terkait dengan pengiklanan adalah anting atau penyemutan Kebiasaan aneh dari berbagai burung seperti burung jai Untuk mandi di dalam sebuah sarang semut atau menempelkan semut-semut pada bulu-bulunya Tak seorang pun yang merasa pasti apa keuntungan dari penyemutan itu Mungkin suatu jenis pembersihan parasit dari bulu-bulu Ada berbagai macam hipotesa lain yang tak satu pun diperkuat oleh bukti-bukti yang kuat Namun ketidakpastian menyangkut detail-detail tidak akan menghentikan Darwinisme dari mengandaikan bahwa penyemutan pasti memiliki tujuan Dalam kasus ini, akal sehat mungkin setuju Namun logika Darwinian memiliki suatu alasan tertentu untuk beranggapan bahwa Jika burung-burung tersebut tidak melakukan hal itu Kemungkinan-kemungkinan statistik keberhasilan genetik mereka akan merosot Meskipun sampai sekarang kita belum tahu bagaimana proses kemerosotan itu terjadi Dari kedua premis itu Kesimpulan yang muncul adalah bahwa seleksi alamiah mengecam pemborosan waktu dan energi Dan bahwa burung-burung itu adalah pengamatan terus-menerus mencurahkan waktu dan energi untuk penyemutan Jika ada suatu manifesto, satu kalimat dari prinsip adaptasionis Ini maka hal itu diungkapkan dalam ungkapan yang agak ekstrim dan agak berlebihan Oleh ahli genetika Harvard yang terkemuka Richard Leventin Ada satu poin yang saya kira disepakati oleh semua ahli evolusi Bahwa hampir mustahil untuk melakukan suatu tugas yang lebih baik dibanding yang dilakukan oleh suatu organisme dalam lingkungannya sendiri Jika penyemutan itu tidak memiliki manfaat positif untuk bertahan hidup dan bereproduksi Seleksi alamiah sejak dahulu akan lebih berpihak pada binatang-binatang yang tidak melakukannya lagi Seorang Darwinian mungkin akan tergoda untuk mengatakan hal yang sama menyangkut agama Karena itulah perlu pembahasan ini Bagi seorang evolusionis, ritual-ritual keagamaan tampak seperti burung-burung merah di tengah-tengah tanah lapang yang penuh sinar matahari Ungkapan dan denet Perilaku keagamaan secara umum merupakan suatu pendanaan, suatu padanan manusiawi dari penyemutan atau pembuatan sarang tersebut Hal itu memakan waktu, memakan energi, dan seringkali terlalu penuh hiasan sebagaimana bulu-bulu seekor burung surgawi Agama bisa membahayakan kehidupan seorang individu alim, serta kehidupan individu-individu lain Ribuan orang sengsara karena kesetiaan mereka kepada sebuah agama Disiksa oleh orang-orang fanatik karena apa yang dalam banyak kasus merupakan suatu keyakinan lain yang tidak jauh berbeda Agama memboroskan sumber daya Dan kadang dalam jumlah yang sangat besar Sebuah katedral abad pertengahan bisa membutuhkan seratus orang dalam pembangunannya Namun tidak pernah digunakan sebagai tempat tinggal Atau untuk suatu tujuan yang jelas-jelas bermanfaat Apakah ia adalah suatu jenis ekor burung merah arsitektural? Jika iya, pada siapa pengiklanan tersebut ditujukan? Musik sakral dan lukisan-lukisan kebaktian umumnya menghisap talenta abad pertengahan dan reinesans Orang-orang alim mati demi Tuhan-Tuhan mereka dan dibunuh karena Tuhan-Tuhan itu Dicambuk hingga berdarah-darah bersumpah melakukan salibasi seumur hidup atau hidup menyendiri Semuanya atas nama agama Untuk apa semua itu? Apa manfaat agama? Dengan manfaat, seorang Darwinian biasanya memaksudkan suatu perbaikan kemampuan bertahan hidup dari gen-gen individu Apa yang tidak ada dalam hal ini adalah poin penting bahwa manfaat Darwinian tidak terbatas pada gen-gen masing-masing organisme Ada tiga kemungkinan alternatif target manfaat Salah satunya muncul dari teori seleksi kelompok Dan saya akan membahas hal itu Yang kedua muncul dari teori yang saya dukung dalam The Extended Phenotype Individu yang Anda amati mungkin bekerja di bawah pengaruh manipulatif gen-gen dalam individu lain Mungkin suatu parasit dan denet mengatakan kita bahwa Masuk angin merupakan sesuatu yang universal bagi semua manusia sebagaimana agama Namun kita tidak menyatakan bahwa masuk angin menguntungkan kita Banyak sekali contoh yang diketahui tentang binatang-binatang yang termanipulasi untuk berperilaku sedemikian rupa Sehingga membantu transmisi sebuah parasit ke induk berikutnya Saya meringkasnya poin itu dalam teorema utama dari Phenotype yang diperluas Perilaku seekor binatang cenderung memaksimalkan bertahannya gen-gen untuk perilaku tersebut Terlepas dari apakah gen-gen itu berada di tubuh binatang tertentu yang melakukannya atau tidak Ketiga, teorema utama Tersebut mungkin mengganti gen-gen dengan istilah yang lebih umum Replikator, replikator Kenyataan bahwa agama ada dimana-mana mungkin berarti bahwa hal itu menguntungkan sesuatu Namun sesuatu itu mungkin bukan kita atau gen-gen kita Hal itu mungkin semata-mata menguntungkan gagasan-gagasan keagamaan itu sendiri Sampai tingkat dimana mereka berperilaku dalam suatu cara yang agak mirip gen Sebagai mana replikator Saya akan mengulas masalah ini di bawah Dalam subjudul Injak dengan lembut Karena Anda menginjak meme-memis saya Treat softly Because you treat on my memes Sementara itu Sementara ini Saya akan berfokus pada penafsiran-penafsiran tradisional darwinisme Dimana manfaat dianggap berarti berguna bagi upaya bertahan hidup dan reproduksi individu Bangsa-bangsa pemburu pengumpul seperti suku-suku asli di Australia Mungkin hidup dalam suatu cara yang dijalankan oleh para leluhur jauh kita Filosof sains Selandia Baru atau Australia Kim Sterling Kim Sterling Memperlihatkan suatu perbedaan dramatik dalam kehidupan mereka Di satu sisi Para penduduk asli sangat hebat Untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi Yang menguji keterampilan-keterampilan praktis mereka Sampai tingkat tertinggi Namun Lanjut Sterling Secerdas apapun kemungkinan spesies kita Kita cerdas dalam cara yang tak terprediksikan Bangsa-bangsa yang sama Yang sangat terampil menyangkut dunia alamnya Dan bagaimana untuk bertahan di dalamnya Dengan segala memenuhi pikiran mereka Dengan berbagai keyakinan yang jelas-jelas salah Dan bisa disebut tidak berguna Sterling Sterling sendiri Sangat akrab dengan orang-orang asli Papua Nugini Mereka bisa bertahan hidup dalam berbagai kondisi Yang sangat sulit Dimana makanan sukar ditemukan Berkat suatu pemahaman yang sangat akurat Terhadap lingkungan biologis mereka Namun mereka memadungkan pemahaman ini Dengan obsesi-obsesi yang begitu besar Dan destruktif Terhadap dampak buruk Menstruasi perempuan Dan ilmu gaib Banyak budaya lokal tersiksa Karena kecemasan akan ilmu gaib Dan sihir Dan karena kekerasan Yang menyertai kecemasan-kecemasan tersebut Sterling menantang kita Untuk menjelaskan bagaimana kita Pada saat yang bersamaan Bisa sedemikian cerdas Dan sedemikian du Meskipun detail-detailnya berbeda di seluruh dunia Tidak satupun budaya yang diketahui Yang tidak memiliki suatu versi ritual-ritual Dan fantasi-fantasi agama Yang memakan waktu Harta Mancing permusuhan Antifaktual dan kontraproduktif Sebagian individu yang terdidik Mungkin telah meninggalkan agama Namun semuanya dibesarkan Dalam suatu budaya keagamaan Yang terhadapnya Mereka biasanya harus membuat Suatu keputusan sadar Untuk meninggalkannya Lelucon lama Irlandia Utara Ya Tapi apakah Anda adalah Seorang ateis protestan Atau ateis katolik Penuh dengan kebenaran yang pahit Perilaku keagamaan Bisa disebut sebagai Suatu ciri umum universal Manusia sebagaimana perilaku Heteroseksual Kedua generalisasi itu Mengandung pengecualian-pengecualian Individu tertentu Namun semua pengecualian tersebut Sangat memahami aturan Yang kemudian mereka tinggalkan Ciri-ciri universal Dari satu spesies Memerlukan suatu penjelasan Darwinian Jelas tidak ada kesulitan Jelas tidak ada kesulitan dalam menjelaskan Keuntungan Darwinian dari perilaku seksual Ini adalah masalah membuat anak Bahkan pada saat dimana kontrasepsi Atau homoseksualitas tampak memungkirinya Namun bagaimana dengan perilaku keagamaan Mengapa manusia berpuasa Bersujud Memuja Menyakiti diri sendiri Mengangguk-angguk di depan sebuah tembok Berperang suci Atau melakukan berbagai praktik Yang bisa membahayakan hidup Dan dalam kasus-kasus ekstrim Mengakhiri hidup Terima kasih Dan bersambung ke episode 28 Bab 5 Bagian 2 Terima kasih